Wow Mari makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat semua kawan-kawan ku dimanapun berada Hari ini saya akan membuat olahan nasi jadi cemilan yang enak dan simple Pokoknya wajib untuk dicoba Langsung aja kita mulai step pertama Siapkan satu mangkuk nasi Ini kalau ditimbang beratnya kurang lebih 300 gram Langsung aja kita siapkan chopper Ya, ataupun biasa pakai blender Atau kalau kawan-kawan tidak punya chopper Tidak punya blender Bisa, nasinya bisa diulek ya Dihaluskan manual Si nasi kita masukkan ke dalam chopper Kita tambahkan satu butir telur ayam Di sini saya pakai telurnya ukuran besar ya Tambahkan juga tiga siung bawang putih Bawang putihnya akan saya geprek dulu Nah, ini sudah saya geprek ya bawang putihnya masukkan Saya tambahkan juga satu batang sosis ya Di sini saya pakai sosis sapi Pokoknya opsional untuk rasanya Sosisnya saya iris dulu ya Supaya lebih mudah Nah, kita tambahkan setengah sendok teh garam Tambahkan juga setengah sendok teh ini penyedap ya Ataupun mecin Dan setengah sendok teh merica bubuk Kita aduk dulu ya semuanya Nah, ini belum halus full ya Sekarang kita tambahkan tepung tapioca Ataupun tepung kanji Atau tepung acis sebanyak 50 gram Dan sekarang kita haluskan lagi Nah, ini nasinya sudah saya haluskan ya Hasilnya seperti ini Jadi sekarang kita masukkan ke dalam plastik segitiga Ataupun plastik kerucut Nah, ini adonannya sudah saya masukkan ke dalam plastiknya Jadi satu setengah plastik seperti ini Sekarang kita lanjut step berikutnya Kita siapkan tepung panir Ataupun tepung roti secukupnya ya Kita tuang ke dalam wadah Kita siapkan adonan nasinya Ujung plastiknya kita gunting Untuk ukurannya Disesuaikan saja ya Saya akan gunting kurang lebih sebesar kelingking Oke Nah, sebesar ini ya Nah, kelihatan ya Langsung saja adonannya kita cetak Jadi di sini saya akan membuat Adonan Lingkaran ya Kayak donat mini Nah, sebenarnya ini opsional Mau gimana saja boleh Nah, saya bikin seperti ini Kecil Oke Nah, kalau sudah seperti ini Kita balur dengan tepung roti ya Pokoknya kita lapisi dengan tepung roti Hasilnya seperti ini ya Jadi kayak donat Ya, inilah dah Donat nasi crispy ya Jadi ini kita pisahkan di wadah terpisah Kita lakukan semuanya ya Sampai adonannya habis Oke, ini sudah selesai ya Pencetakan si donat nasinya Hasilnya seperti ini Langsung saja sekarang kita goreng Siapkan minyak panas Di sini sudah ready minyak di atas wajan Jadi kalau minyak sudah panas Kita goreng dengan pelumah api sedang Nah, kalau bawahnya sudah agak Ini garing ya Kita balik Pokoknya bulat balik Digoreng sampai matang Nanti garing lah ini Ya, berwarna sedikit kecoklatan Ini agak berbusa ya Karena menambahkan telur Oke Oke, ini donat nasinya Sudah matang ya, sudah garing Nah, kalau sudah garing Langsung saja kita angkat Ini kita tiriskan ya Kita goreng sisanya yang belum digoreng Terima kasih telah menonton! Donat nasinya sudah saya goreng semua ya Alhamdulillah jadi satu piring full Di sini aromanya sangat harum sekali Tidak lupa Saya sajikan dengan saus sambal ya Biasa teman seti ya Apa-apa ditemenin dengan sambal Langsung saja sekarang kita icip seperti apa Rasanya Wow Mari makan Hmm 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 Luar biasa Enak banget ya Gurih Luarnya garing Dalamnya Gurih-gurih ya Nah, gurih-gurih seperti ini Karena isinya itu Tosis dan telur Dicocol dengan saus sambal yang asam Manis penas Oh Jadi buat semua orang tua Yang anaknya Males atau bocil-bocilnya Males makan nasi Saya jamin Kalau nasinya dibikin seperti ini Mereka Bakalan suka Ini juga bisa jadi Ide bekal sekolah Pokoknya Suara rasa Sangat rekomendasi Cara bikin sangat gampang Bahan-bahan super simple Jadi sangat wajib Untuk dicoba Oke kawan Untuk video Donut nasi crispy Sampai disini dulu Pastinya saya akan bikin lagi Video-video yang lebih menarik lagi Oke Thank you Bye-bye Dan Ciao